Aku akan bertanya lagi padamu, setan macam apa kamu ini? Dari mana asalmu? Iblis abad pertengahan Elderways menyipitkan matanya dan menatap siaping. Dia mulai merasa bahwa iblis ini sangat misterius. Meskipun dia berasal dari pedesaan neraka, kekuatannya tidak biasa. Mungkin dia memiliki hubungan khusus dengan yang maha kuasa kuno dari alam neraka tingkat tinggi. Kalau tidak, bagaimana iblis kuno kecil bisa melawan iblis abad pertengahan seperti dia? Ini sungguh tidak terbayangkan. Dia tidak bisa tidak mencurigai identitas iblis itu. Saya Fengdu, penguasa neraka yang membarah. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Tetapi apakah kamu benar-benar iblis abad pertengahan yang memahami hukum waktu? Mengapa kamu begitu lemah sehingga kamu bahkan tidak bisa menggoyahkan domain luar angkasaku? Jangan bilang kamu palsu, seseorang yang berhasil menembusnya semata-mata karena keberuntungan. Dia memandang Elderways dengan curiga. Omong kosong. Melihat tatapan curiga dan menghina Siaping, Elderways tidak tahan lagi. Dia memarahi, kamu yang palsu. Seluruh keluargamu palsu. Siapa yang kamu bicarakan? Jangan berpikir bahwa Anda bisa menjadi sombong hanya karena space domain Anda sedikit lebih besar. Kekuatan iblis abad pertengahan bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan oleh iblis pedesaan. Meskipun aku tidak bisa mengendalikanmu dengan time stop, sebagai iblis abad pertengahan, menurutmu hanya itu yang kumiliki. Membunuhmu hanya membutuhkan sedikit usaha lagi. Mati. Dia menjadi marah karena malu dan segera menyerang Siaping. Astaga. Begitu dia selesai berbicara, sosok iblis abad pertengahan Elderways melintas dan langsung menghilang. Percepatan waktu. Ini adalah kemampuan domain waktu yang unik untuk iblis abad pertengahan. Mereka tidak hanya dapat menghentikan waktu untuk sementara, tetapi juga dapat mempercepat aliran waktu di sekitar mereka. Jika mereka dapat mempersingkat waktu di sekitar mereka dari 10 detik menjadi 1 detik, meskipun kecepatan aslinya tidak berubah, itu akan setara dengan 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Setelah mencapai level iblis abad pertengahan, kecepatan mereka luar biasa cepat, dan mereka dapat dengan mudah melintasi dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Tapi sekarang, mereka bisa mempercepat aliran waktu. Kecepatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan iblis kuno. Memang benar, dengan kekuatan iblis abad pertengahan Elderways, dia tidak dapat mempercepat aliran waktu sebanyak 10 kali lipat, tetapi dia dapat mempercepatnya hingga 3 kali lipat, mengurangi 3 detik menjadi 1 detik, dan meningkatkan kecepatannya sendiri sebanyak 3 kali lipat. Selain itu, tidak terjadi peningkatan dari 1 meter per detik menjadi 3 meter per detik. Sebaliknya, kecepatannya meningkat dari kecepatan cahaya menjadi 3 kali kecepatan cahaya. Perbedaannya sangat besar. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, Demon Elderways kuno menyerang Siaping. Bayangan pekat muncul dalam radius puluhan tahun cahaya. Ini adalah bayangan yang ditinggalkan oleh kecepatan ekstrimnya. Setan biasa tidak akan bisa membedakan bayangan mana yang merupakan tubuh aslinya. Hah! Siaping mengaktifkan mata gagak emas infernal. Kedua pasang mata ini seperti satelit yang menampilkan gambar 3D. Mereka mampu melihat segala sesuatu dalam radius 400 tahun cahaya, termasuk segala arah. Meski kecepatan Demon kuno Elderways memang cepat, ia masih berhasil menipu matanya. See you! Detik berikutnya, Siaping berteleportasi ratusan tahun cahaya jauhnya sambil berpikir. Ini adalah keuntungan besar dari Space Domain. Orang bijak kuno dekat biasa hanya bisa berteleportasi beberapa tahun cahaya jauhnya, tapi orang bijak kuno pertengahan bisa melakukan perjalanan puluhan tahun cahaya dalam sekejap. Bagaimana orang-orang bijak kuno dekat bisa membandingkannya? Ledakan. Saat sosok Siaping hendak pergi, Iblis kuno Elderways melancarkan pukulan ke arahnya. Kekuatan tinju yang jahat dan menakutkan langsung meledak, menghancurkan kehampaan dan menghasilkan kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Bahkan jika itu adalah Iblis kuno, tubuhnya akan terkoyak dan terluka parah di tempat. Sial, dia mengelak. Murid dari Iblis kuno Elderways mengerut. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dengan kemampuan ilahi tertinggi seperti percepatan waktu, dia bisa langsung membunuh Iblis kuno dekat biasa. Tidak mungkin dia bisa melawannya. Namun, Demon Fengdu ini sangat menakutkan sehingga dia bisa melihat serangannya. Terlebih lagi, dia lebih cepat darinya dan menghindari pukulannya terlebih dahulu. Ya Tuhan, apakah ada keadilan di dunia ini? Kapan para Iblis kuno dekat menjadi begitu abnormal? Dia langsung merasa iri dan cemburu. Dia ingin menangkap Iblis Fengdu ini hidup-hidup, menggali semua rahasia dirinya, dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Ledakan. Pada saat ini, Siaping juga mulai bergerak. Seni Umur Panjang Pencarian Muda Dia mengaktifkan seni panjang umur pencarian muda yang tertinggi. Sejumlah besar yuanki elemen kayu dimasukkan ke dalam domen luar angkasa miliknya dan ke dalam pohon dunia yang menutupi setiap sudut domen luar angkasa. Suara mendesing. Tiba-tiba, bayangan pohon dunia yang besar dan megah muncul di kehampaan, membentang sejauh 400 tahun cahaya. Ia memancarkan aura kekacauan, ketiadaan, mitos, keabadian, tak tergoyahkan, dan lain sebagainya. Cabang-cabangnya tak tergoyahkan dan meluas ke setiap ruang dimensi. Akarnya menembus kehampaan, seolah-olah ia memiliki kendali penuh atas kehampaan dan membentuk penghalang spasial absolut. Dedaunan yang tak terhitung jumlahnya di dahan bergoyang, dan aura spasial yang besar dan padat memenuhi udara. Seolah-olah jimat dunia yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul untuk membentuk kitab suci tertinggi. Semua iblis dapat merasakan kehebatan pohon ini. Seolah-olah mereka bertemu dengan bayangan dewa iblis. Mereka ingin merangkak turun dan memujanya seperti totem. Sial, benda apa ini? Dalam sekejap, rambut demon kuno Elderways berdiri tegak. Ia merasakan ancaman besar dari kemunculan tiba-tiba pohon ini. Setiap sel di tubuhnya diperingatkan. Di depan pohon besar ini, dia seperti seekor semut. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sebelum dia bisa memikirkan apapun, pohon dunia sedikit bergetar. Ratusan juta akar meledak ke arah demon Elderways kuno, merobek kekosongan dan menutupi langit. Setiap akar mengandung kekuatan hukum kekacauan. Itu tidak bisa dihancurkan. Itu seperti tombak pembunuh dewa, dan energi kehampaan di sekitarnya benar-benar ditolak. Jika terkena, tubuh Elderways akan berubah menjadi sarang lebah, dan dia akan mati tanpa mayat utuh. Perlambatan Waktu Pada saat yang sangat berbahaya ini, iblis kuno Elderways mengeluarkan raungan marah dan melepaskan domain waktu miliknya. Area dalam radius 10 tahun cahaya ditutupi oleh time domain miliknya. Tiba-tiba, semua akar pohon dunia memasuki jangkauan domain waktu. Mereka segera melambat dan bergerak sepelan siput. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang mereka perlukan untuk mencapai demon Elderways kuno. Ini adalah penggunaan ketiga dari domain waktu, Perlambatan Waktu. Setelah maju ke alam kuno pertengahan dan memahami hukum waktu, selain menghentikan waktu dan mempercepat waktu, dia juga bisa memperlambat waktu. 2352 Sederhananya, apa yang disebut perlambatan waktu dapat memperlambat waktu dari 1 detik menjadi 10 detik, dan kemudian meluas hingga 100 meter dalam 10 detik. Ini adalah perlambatan waktu. Musuh manapun yang memasuki domain waktu akan terpengaruh oleh perlambatan waktu. Meski tidak ada perubahan pada kecepatan serangan mereka, karena 1 detik menjadi 10 detik, kecepatan serangan mereka akan berkurang 10 kali lipat. Tentu saja, iblis abad pertengahan Elvis tidak sekuat itu, tapi dia juga bisa memperlambat waktu dari 1 detik menjadi 3 detik. Penggunaan kedua hukum waktu ini bahkan dapat diterapkan untuk memperlambat musuh dan mempercepat dirinya sendiri. Pengurangan dan peningkatan ini akan memaksimalkan keuntungan media Valdiman. Ini juga akan memberikan keuntungan bagi iblis abad pertengahan, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh iblis kuno. Oh tidak, konsumsinya terlalu tinggi. Namun, ekspresi iblis abad pertengahan Elvis berubah drastis, dan dia merasa ngeri. Jangan meremehkan fakta bahwa perlambatan waktu domain waktu sangat berguna. Bisa dikatakan itu adalah keterampilan ilahi. Namun, jumlah kekuatan sihir yang dikonsumsinya terlalu besar. Tidak apa-apa jika itu mengikat makhluk biasa, karena konsumsinya mungkin tidak terlalu tinggi. Tapi sekarang, Elvis sedang menahan pohon dunia. Meski masih dalam tahap awal dan belum mencapai puncaknya, hal itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan dengan mudah. Ketika domain waktu Elvis menutupi miliaran akar pohon dunia, itu setara dengan menggunakan domain waktu untuk memperlambat waktu di dunia yang tak terhitung jumlahnya. Membuat dunia kecil memperlambat waktu saja akan menghabiskan kekuatan sihir yang sangat besar. Jika ratusan juta dunia kecil memperlambat waktu pada saat yang sama, konsumsinya akan cukup untuk menghabiskan iblis alam tak terkalahkan sampai mati. Oleh karena itu, iblis abad pertengahan segera merasakan kekuatan sihirnya berkurang secara geometris, dan bahkan kekuatan neraka di kedalaman tubuhnya dikonsumsi dengan cepat. Rasanya jika kekuatan perlambatan waktunya bertahan selama tiga detik lagi, Fengdu mungkin tidak perlu melakukan apapun. Mempertahankan kekuatan domain waktu saja sudah cukup untuk menghabiskannya sampai mati. Pada saat ini, ia segera mengetahui bahwa ia telah menendang lempengan besi yang tak tergoyahkan. Fengdu ini hanyalah cangkang kura-kura yang tak tergoyahkan. Jika ia tidak bisa membunuh lawannya, ia malah akan merugikan dirinya sendiri. Mundur, segera mundur. Ini tidak bisa dilanjutkan. Dalam sekejap, Demon Elderways kuno yang berwajah pucat segera menarik domain waktunya. Kalau tidak, dia akan tamat sepenuhnya sebelum Fengdu bisa bergerak. Namun dengan kemunduran ini, miliaran akar pohon dunia menyerang pada saat yang sama, menutupi langit dan menutupi bumi. Hampir tidak ada titik buta, dan menutupi setiap sudut. Apalagi tidak ada kendala, akar pohon dunia sangat cepat dan ganas. Ah! Segera, Demon kuno Elderways menjerit melengking. Tubuh besarnya langsung tertusuk akar pohon dunia. Ribuan lubang berdarah muncul di tubuhnya, seolah-olah ada sarang lebah yang muncul di tubuhnya. Akar pohon dunia mengandung kekuatan hukum kacau yang tak terbatas, yang dapat dengan mudah merobek kehampaan dan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada pohon dunia. Hanya dengan satu serangan, ia terluka parah oleh siaping dan batuk darah tanpa henti. Ia merasakan sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah digigit semut yang tak terhitung jumlahnya, seolah jiwanya terkoyak. Mustahil, kaptennya benar-benar kalah, kalah dari iblis yang baru memasuki saman kuno. Di kejauhan, banyak setan melihat pemandangan ini dan tercengang. Mereka tidak berani mempercayai mata mereka. Menurut pemikiran mereka, selama Kapten Elderways dapat mengambil tindakan secara pribadi, semua iblis pedesaan akan mati dan semuanya akan menjadi abu. Lelucon yang luar biasa, kapten adalah iblis kuno yang memahami hukum waktu. Kekuatannya jauh melampaui iblis modern. Apa yang terjadi? Apakah kapten bersikap lunak terhadapnya? Beberapa iblis kuno tercengang, tidak berani menerima kenyataan ini. Tenang saja, apakah kamu tidak melihat kapten muntah darah? Benar. Menurut kepribadian kapten, jika dia benar-benar bisa mengalahkannya, dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Dan kemampuan akting sang kapten tidak begitu bagus. Ekspresi kesakitan dan kedengkian itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan. Iblis Fengdu ini sebenarnya menakutkan. Bisakah ia mengalahkan iblis abad pertengahan? Sial, aku belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Banyak setan menganggap hal ini tidak dapat dipercaya. Meskipun mereka dilahirkan di alam neraka tingkat tinggi, mereka telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan melihat banyak sekali alam neraka. Namun, mereka belum pernah melihat iblis modern mengalahkan iblis kuno hingga muntah darah, melukainya di tempat, atau bahkan membiarkannya tanpa cedera. Ini hanyalah sebuah fantasi. Pada saat ini, Siaping sangat gembira dan penuh percaya diri. Seperti yang diharapkan, meskipun orang suci kuno yang memahami hukum waktu sangat kuat dan bisa dikatakan tak terkalahkan, mereka bukannya tanpa kelemahan. Salah satu kelemahan mereka adalah mereka mengonsumsi banyak energi. Siaping menyipitkan matanya dan mengepalkan tangannya. Untuk bisa menghentikan waktu, mempercepat, dan memperlambatnya, kekuatan magis macam apa ini? Ini hanyalah sosok legendaris yang bisa bermain dengan waktu. Menghadapi kekuatan seperti itu, para orang suci biasa tidak akan mampu melawan sama sekali. Namun, kekuatan sekuat itu secara alami akan menghabiskan banyak energi. Terlebih lagi, semakin luas wilayah yang dicakupnya, semakin banyak hal yang terkena dampaknya, dan semakin banyak pula energi yang dikonsumsi. Jika itu adalah orang suci kuno biasa, domain luar angkasa yang mereka kental akan jauh lebih rendah daripada orang suci kuno. Tentu saja, hal itu tidak akan mampu menyebabkan konsumsi energi sebesar itu. Hanya dengan berpikir saja, orang suci modern dapat membuat orang suci modern patuh dan tidak bisa bergerak. Namun, dia berbeda. Dia baru saja memasuki alam kuno dekat, dan domain luar angkasa yang dia kental telah mencapai 400 tahun cahaya. Jarak ini bisa membuat banyak biksu ketakutan hingga mati. Itu bahkan lebih besar dari domain luar angkasa para orang suci kuno. Jika orang suci kuno biasa ingin memindahkannya, dia perlu mengeluarkan banyak usaha. Itu seperti orang dewasa yang mencoba menarik kereta dengan seluruh kekuatannya. Dia tidak akan mampu melakukannya bahkan jika dia kelelahan sampai mati. Seperti yang diharapkan, membangun fondasi yang kokoh dan maju selangkah demi selangkah adalah cara yang tepat. Siaping mengepalkan tangannya dan lebih memahami prinsip-prinsip kultivasi. Semakin kokoh fondasinya, semakin cerah dan cemerlang masa depan. Semakin tinggi tingkatan yang dia capai, semakin besar jarak antara dia dan para orang suci lainnya. Meskipun sumber daya yang dia butuhkan untuk dikonsumsi 10 kali lipat, atau bahkan lebih dari 100 kali lebih banyak daripada para orang suci lainnya, kekuatan pertempuran yang dapat dia tunjukkan bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan para orang suci biasa. Dia baru saja memasuki alam dekat kuno, tapi dia sudah mampu membuat iblis kuno tidak berdaya. Ini semua karena spes domain miliknya yang tak tertandingi dan sangat besar. Dengan kekuatan spes domain ini, dia tidak terkalahkan. 2353 Sialan, kita tidak bisa terus bertarung. Mundur, segera mundur. Pada saat ini, ekspresi iblis kuno Elder Weiss sangat jelek. Dia sudah dengan jelas menyadari bahwa dia tidak dapat membunuh iblis kuno Fengdu ini dengan kekuatannya sendiri. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin yang akan mati. Tanpa berkata apa-apa lagi, sosoknya melintas dan dia langsung memilih mundur. Tidak mungkin, mundur. Dia hanyalah iblis kuno, dan dia benar-benar ingin kita lari. Lelucon yang luar biasa. Ini bukan lelucon. Apakah kamu tidak melihat keadaan kapten yang menyedihkan tadi? Bahkan domain ruang waktu tidak dapat melakukan apapun terhadap iblis Fengdu ini. Bisa dibayangkan betapa jahatnya iblis ini dan betapa kuatnya dia. Memang benar. Baru saja, lebih dari 20 orang dari kita menyerang, tapi kita semua langsung terluka. Domain ruang dan waktu kita sangat rapuh seperti kertas. Jika ini terus berlanjut, kita mungkin akan tamat. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Tidak perlu bertarung sampai mati dengan iblis ini. Benar, neraka itu sangat besar. Tidak apa-apa mencari alam neraka lain yang lebih rendah untuk diserang. Iblis lain juga menerima pesan dari akal ilahi iblis kuno Elderways dan mengetahui bahwa mereka sedang mundur. Mereka kaget karena kapten mereka ingin mundur. Bagaimanapun, merupakan penghinaan besar bagi iblis kuno untuk mundur karena iblis baru-baru ini. Dia akan menjadi bahan tertawaan setan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka telah bertahan lama di kekosongan neraka dan secara alami tahu apa artinya berhati-hati, maju dan mundur. Tidaklah memalukan untuk memilih mundur saat menghadapi bahaya. Hanya dengan tetap hidup mereka dapat memiliki hak untuk memilih masa depan. Kalau tidak, jika mereka mati, itu akan menjadi akhir dari semua masalah mereka. Astaga! 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 Dalam sekejap, tidak hanya iblis kuno Elderways yang mundur, tetapi iblis lainnya juga dengan cepat terbang ke kejauhan. Seolah-olah mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melarikan diri. Sangat cepat! Siaping awalnya ingin menyerang dan memberi pelajaran yang menyakitkan kepada kelompok setan ini. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, dia menyadari bahwa iblis kuno Elderways lebih cepat daripada siapapun. Terutama ketika dia menggunakan domain ruang waktu, itu meningkatkan kecepatan melarikan diri secara signifikan. Bahkan Siaping akan kesulitan mengejar iblis kuno yang melarikan diri dengan sekuat tenaga. Hanya dalam waktu singkat, kelompok setan ini berada ribuan kilometer jauhnya. Hah! Tiba-tiba, Siaping menyipitkan matanya dan berhenti di tempatnya. Dia tidak mengejar iblis karena dia segera merasakan sekelompok monster hampa telah muncul beberapa ratus tahun cahaya jauhnya. Jumlahnya ada lebih dari seratus ribu, dan mereka penuh sesak saat terbang menuju neraka yang membara. Segera, mereka akan bertabrakan dengan iblis. Mengapa monster kosong muncul? Mungkinkah ia tertarik oleh kelompok setan ini? Ataukah ia ditarik ke sini oleh neraka yang membara? Siaping mengerutkan kening, dia juga mengetahui beberapa informasi tentang monster kosong. Mereka suka muncul di dekat alam neraka yang lebih tinggi dan memburu segala jenis setan. Monster hampa jarang muncul di alam neraka tingkat rendah karena monster hampa ini sangat pemilih. Mereka merasa iblis tingkat rendah ini tidak memiliki banyak energi dan bukan makanan yang enak. Namun, dataran neraka tinggi berbeda. Itu mengandung terlalu banyak energi asal neraka, dan itu juga memupuk iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah tempat dengan makanan berlimpah, yang secara alami menarik banyak monster hampa. Dan sekarang, neraka yang membara tetap sama. Setelah menyatu dengan beberapa pesawat neraka tingkat rendah, ia memancarkan energi asal neraka yang kuat. Itu seperti matahari, menyebarkan cahayanya. Mungkin karena inilah void monster di dekatnya tertarik ke tempat ini. Itu juga mengapa iblis kuno Elderways dan iblis lainnya tertarik. Tentu saja, mereka tidak dapat menghilangkan kemungkinan monster kosong ini mengejar Elderways dan iblis lainnya. Tidak peduli apapun, kemunculan tiba-tiba monster kosong ini adalah masalah besar. Lagi pula, jika ratusan ribu monster kosong ini menyerang neraka terbakar, seluruh tempat itu mungkin akan hancur. Apa yang sedang terjadi, iblis Fengdu itu sepertinya tidak mengejar kita lagi. Beberapa setan segera menyadari tindakan Xia Ping. Mereka mungkin memilih untuk menyerah karena mereka tahu kita bisa melarikan diri dengan cepat. Lagi pula, saat kita lari, iblis kuno tidak bisa mengejar kita. Kata iblis kuno dengan bangga. Mulut iblis lainnya bergerak-gerak. Mereka terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Mereka adalah iblis dari alam neraka yang lebih tinggi. Selain itu, ada iblis kuno dan 20 iblis kuno. Kekuatan semacam ini bisa menyapu seluruh alam neraka yang lebih rendah. Tapi sekarang, mereka dikejar oleh iblis kuno. Apa yang bisa dibanggakan? Mereka bahkan membual betapa cepatnya mereka berlari. Meskipun mereka berkulit tebal seperti iblis, wajah mereka memerah. Iblis kuno Elderways juga berkulit tebal. Dia tidak mengatakan sepatah katapun. Dia tidak yakin apakah iblis Fengdu akan mengejar mereka. Lebih baik melarikan diri secepat mungkin. Jika iblis itu benar-benar mengejar mereka, pertempuran yang menghancurkan bumi tidak akan bisa dihindari. Tunggu. Tetapi pada saat ini, ekspresi iblis kuno Elderways berubah. Dia segera berhenti. Karena dengan akal ilahi iblis kuno, meskipun jangkauannya jauh lebih kecil daripada jangkauan Siaping, dia akhirnya merasakan banyak monster kosong yang datang dari jauh. Apa yang salah? Kapten. Banyak setan memandang Kapten Elderways dengan bingung. Ini pertama kalinya mereka melihat ekspresi Kapten mereka begitu jelek. Seolah-olah dia menghadapi bahaya yang mengancam nyawa. Sialan. Di depan? Tepat di depan. Ada seratus ribu monster hampai yang menyerang. Penatua Weiss mengertakan gigi. Apa? Seratus ribu monster kosong? Lelucon macam apa ini? Bagaimana kita bisa bertarung melawan seratus ribu monster kosong? Itu semua adalah monster abadi. Bahkan iblis kuno pun akan kesulitan membunuh mereka. Kami bukan tandingan mereka. Lari. Ayo lari. Kita tidak bisa melawan monster kosong ini secara langsung. Kalau tidak, kita akan mati. Omong kosong. Masih ada Fengdu yang menghalangi kita. Apakah kita akan mati jika kembali? Sudah berakhir. Sudah berakhir. Ada serigala di depan dan harimau di belakang. Bagaimana kita bisa melarikan diri? Kita akan mati kemanapun kita pergi. Ketika iblis mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat. Tubuh mereka gemetar. Mereka segera memahami bahwa mereka berada dalam situasi putus asa. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Kembali. Segera kembali. Masih ada peluang untuk bertahan hidup. Melawan monster kosong ini hanya akan menyebabkan kematian. Iblis kuno Elder Weiss meraung. Dia segera mengambil keputusan. Dibandingkan dengan bahaya Fengdu, monster hampa ini lebih menakutkan. Ia lebih baik mati di tangan iblis lain daripada mati di tangan monster kosong ini. 2.354 Hualala Gelombang Tapi sebelum iblis-iblis ini bisa bergerak, ratusan ribu monster hampa sepertinya telah merasakan Elder Weiss dan iblis lainnya. Mereka segera mengamuk, memancarkan aura jahat yang kacau, mematikan. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya, mengubah kekosongan. Mereka meningkatkan kecepatannya dan melakukan lompatan spasial, tiba di depan iblis-iblis ini dalam beberapa tarikan nafas. Seketika, monster-monster kosong itu mengeluarkan raungan gembira. Penampilan mereka terdistorsi, aneh, dan menakutkan, seolah-olah monster yang tak terhitung jumlahnya disatukan. Di saat yang sama, mereka memiliki banyak tentakel yang kuat. Sudah berakhir, kita telah ditemukan oleh monster-monster kosong ini. Sial, bagaimana mereka bisa berlari begitu cepat, melintasi puluhan tahun cahaya dalam sekejap. Monster kosong ini harus memiliki teleporter, yang bisa langsung memindahkan semua monster kosong ke tempat lain. Lari, cepat lari, kita bukan tandingan mereka. Lari, itu seratus ribu monster kosong, kemana kita bisa lari? Bahkan jika kita tidak bisa lari, kita tidak bisa menunggu kematian di sini. Ayo bertarung dengan monster kosong ini, bahkan jika kita mati, kita akan menyeret salah satu dari mereka bersama kita. Setan-setan itu meraung marah, merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka. Monster-monster kosong ini adalah musuh terbesar mereka, penghancur neraka yang sebenarnya, keberadaannya mirip dengan bencana alam. Bahkan di alam neraka yang lebih tinggi, ada banyak sekali iblis yang takut pada monster kehampaan. Di masa lalu, ada banyak alam neraka yang lebih tinggi yang dimakan dan digigit oleh monster kehampaan, jatuh ke dalam keadaan tertentu, penuh lubang. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya monster-monster hampa ini, mereka adalah sumber kekacauan, pembantaian, dan kiamat. Sialan, enyahlah, enyahlah. Iblis kuno Elderways meraung marah. Meskipun dia terluka parah oleh siaping dan kekuatan tempurnya sangat lemah, dia masih memahami hukum waktu, dan sebagai iblis abad pertengahan yang telah menyatu dengan domain ruang waktu, dia secara alami memiliki kemampuan untuk membalas. Dia mengoperasikan domain ruang waktu di tubuhnya dan meledakannya ke arah monster kosong. Namun, seratus ribu monster hampa terlalu menakutkan, tubuh mereka memancarkan aura abu-abu kacau, tampaknya memutarbalikkan hukum neraka di dekatnya, memancarkan aura kekacauan, pembantaian, perang, dan sebagainya. Bang-bang-bang. Ketika domain ruang waktu Elderways mencoba mengendalikan monster hampa ini, ia segera terkoyak oleh aura kacau dari monster hampa, dan semua kekuatan hukum kembali ke kekacauan. Kekuatan domain ruang waktu tidak dapat mempengaruhi monster kosong sama sekali. Sepertinya sebagian besar kekuatan nomologis tidak akan efektif jika menyangkut monster hampa ini. Tidak mungkin, tidak berfungsi sama sekali, tidak berfungsi sama sekali. Elderways iblis abad pertengahan terkejut sekaligus marah. Dia tidak bisa mempercayai matanya, tapi sebelum dia bisa menyerang lagi, seratus ribu monster void menyerbu ke arahnya. Ah! Segera, Elderways mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Dia tidak menyangka monster void ini begitu menakutkan. Puluhan monster void segera menerkamnya dan menggigit anggota tubuhnya. Bahkan ada puluhan monster hampa yang menggigit kepalanya dan mencabik-cabik tubuhnya dengan panik. Hanya dalam waktu singkat, tubuh Elderways terkoyak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jiwanya terkoyak oleh monster hampa itu. Elderways iblis kuno sudah mati. Tidak mungkin, dia mati begitu saja. Siaping menyipitkan matanya, berdasarkan kekuatannya, akan sangat sulit untuk membunuh Demon Elderways abad pertengahan. Bahkan jika sulit bagi pihak lain untuk membunuhnya, jika Elderways ingin melarikan diri, akan sangat mudah baginya untuk menggunakan kekuatan domain ruang waktu. Bahkan jika dia bisa mengalahkan pihak lain, akan sangat sulit baginya untuk mengejar Elderways. Namun, dia tidak menyangka Demon Elderways abad pertengahan akan seberuntung itu karena bertemu dengan seratus ribu monster void. Ini hanyalah pasukan monster, dan dia mati hanya dalam satu pertemuan. Ini juga merupakan nasib buruk Elderways, karena monster void ini memiliki efek pengekangan yang terlalu besar terhadap iblis. Seolah-olah mereka adalah musuh alami setan. Mereka memiliki kekuatan nomologis yang kacau, dan sampai batas tertentu, mereka kebal terhadap serangan nomologis setan. Sebagian besar domain tidak dapat menahan kekuatan kacau. Kapten! Ya Tuhan, Kapten! Ketika banyak iblis melihat pemandangan ini, mereka semua ketakutan. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Demon abad pertengahan yang terkenal telah mati begitu saja. Dia digigit sampai mati oleh begitu banyak monster void dan dicabik-cabik tanpa kemampuan untuk membalas. Ini adalah iblis abad pertengahan. Bahkan di alam neraka yang lebih tinggi, dia dianggap sebagai bangsawan kecil. Tapi sekarang, dia terbunuh dengan begitu mudahnya dan menjadi makanan para monster void tersebut. Tidak bagus, lari, lari cepat. Kalau kita tidak lari, kita mati. Kita mati. Pada saat ini, iblis kuno berteriak karena melihat seratus ribu monster void melonjak seperti gelombang pasang. Setelah mengobrak abrik tubuh Elderways iblis abad pertengahan, mereka tidak berhenti sama sekali. Seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Apalagi saat monster void ini mengeluarkan emosi pembunuhan, kekacauan, kegilaan, dan lainnya. Mereka bahkan lebih menakutkan daripada setan, seolah-olah mereka adalah mesin pembunuh yang tidak takut mati. Setan-setan itu ketakutan setengah mati dan lari menyelamatkan nyawa mereka. Mereka hanya berharap orang tuanya dapat memberi mereka lebih banyak kaki. Pada saat ini, mereka tidak peduli dengan ancaman siaping dan berlari ke arah neraka yang membara. Ledakan gelombang. Pada saat ini, domain luar angkasa yang sangat besar menyelimuti lebih dari 400 tahun cahaya. Dalam sekejap, pergerakan monster void dalam domain ini melambat seolah-olah mereka jatuh ke dalam rawa. Pada saat ini, siaping akhirnya mulai bergerak. Dia tidak bisa membiarkan monster void ini mendekati neraka yang terbakar. Jika tidak, neraka terbakar yang telah dia bangun dengan susah payah pasti akan hancur. Apa? Setan-setan itu tercengang. Mereka tidak berani memercayai mata mereka. Monster void ini adalah makhluk yang membuat banyak iblis gemetar ketakutan. Bahkan Demon Elderways abad pertengahan telah mati di tangan mereka. Mereka sangat ketakutan hingga terlambat untuk melarikan diri. Namun Demon Fengdu ini justru berinisiatif untuk bertarung. Mungkinkah ia takut tidak mati cukup cepat? Bahkan jika itu mendekati kematian, ini bukanlah cara yang harus dilakukan. Mekar, Pohon Dunia Siaping tidak peduli dengan apa yang dipikirkan iblis lainnya. Dia segera mengaktifkan teknik umur panjang pencarian muda di tubuhnya. Kekuatan hidup yang besar dan padat melonjak keluar dari tubuhnya, dan Pohon Dunia di kedalaman tubuhnya tiba-tiba runtuh dari kehampaan. Pohon ini sangat besar. Dalam sekejap, itu membentang sejauh 400 tahun cahaya dan memenuhi seluruh domen luar angkasa. Itu seperti cabai kosmos kecil, dan semua monster void termasuk dalam domen dunia ini. Di depan Pohon Dunia, 100 ribu monster hampa ini bagaikan serangga kecil yang terus berjuang. 2355 Ini, ini. Ketika iblis melihat tubuh sebenarnya dari Pohon Dunia, mereka sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara. Seolah-olah mereka melihat asal-usul semua makhluk hidup, awal mula semua dunia. Sungguh luar biasa hebatnya. Mereka merasa telah hidup selama miliaran tahun, namun mereka tidak berarti apa-apa di depan Pohon ini. Seolah-olah Pohon ini adalah spesies purba yang telah lahir sejak awal kekacauan. Itu adalah eksistensi hebat yang bisa disebutkan bersamaan dengan Dewa Iblis. Pada saat ini, mereka benar-benar terpana oleh Pohon Dunia. Bahkan dengan ancaman 100 ribu monster kosong di dekatnya, mereka tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka. Mengikat Siaping membentuk segel dengan kedua tangannya, mengaktifkan Pohon Dunia. Pikiran dan jiwanya menjadi satu, seolah-olah dia telah menyatu dengan Pohon Dunia. Dia bisa merasakan keinginan Pohon Dunia terhadap monster hampa ini. Keinginan itu bahkan lebih besar dari sebelumnya. Ia tidak sabar untuk membunuh monster kosong ini dan mendapatkan pupuk yang tersisa di tubuh mereka. Zat khusus seperti itu mempunyai pengaruh yang besar pada pertumbuhan Pohon Dunia. Oleh karena itu, pada saat ini, Pohon Dunia sedang berusaha sekuat tenaga. Miliaran akar di Pohon Dunia menari-nari, mencakup radius 400 tahun cahaya. Setiap akar sepertinya memiliki kemauannya sendiri, mengandung hukum dunia dan memancarkan aura kekacauan utama. Suara mendesing. Detik berikutnya, akar Pohon Dunia segera membungkus 100 ribu monster kosong seperti ular piton, mengikat mereka dengan rat. Mengaum. Merasakan niat membunuh, 100 ribu monster kosong mengeluarkan raungan marah. Mereka mengedarkan kekuatan kekacauan di tubuh mereka, mencoba berjuang untuk melepaskan diri dan mengobrak abrik akar Pohon Dunia. Namun, akar Pohon Dunia terlalu kuat. Mereka berisi informasi tentang hukum dunia dan energi kekacauan utama. Mereka tidak bisa dihancurkan. Untuk sesaat, monster hampa ini terikat rat seperti kue beras. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Astaga, itu terlalu kuat. Ia benar-benar mengikat monster-monster kosong ini dalam sekejap. Mungkin kita bisa menang dan tidak mati. Setan segera berteriak. Berhentilah bermimpi. Apa pentingnya mengikat mereka? Itu adalah monster kosong, monster abadi. Setan lain mencibir. Bahkan iblis abad pertengahan pun perlu mengeluarkan banyak energi dan upaya untuk membunuh monster hampa, apalagi iblis yang hampir kuno. Meskipun Fengdu memiliki kemampuan untuk menahan monster kosong ini untuk sementara, itu hanya sementara. Saat monster kosong ini mengamuk, semua kandang akan hancur. Rasanya metode Fengdu hanya dapat menahan monster kosong ini untuk sementara. Ia tidak bisa membunuh musuh-musuh ini sama sekali. Cepat atau lambat, monster-monster kosong ini akan terbebas. Apa hubungannya ini dengan kita? Memanfaatkan celah waktu ini, kita harus cepat melarikan diri. Bahkan jika monster kosong ini berhasil membebaskan diri, kita pasti sudah lari jauh. Salah satu iblis memperlihatkan ekspresi berbahaya. Rasanya ini adalah hal yang luar biasa. Terlepas dari metode apa yang digunakan iblis Fengdu ini, itu memang menghentikan monster kosong ini. Oleh karena itu, ia merasa bahwa ia dapat mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dengan cepat, jauh dari tempat para monster void ini berada, dan terus berjuang di ambang kematian di alam neraka lainnya. Kamu benar, kita tidak perlu tinggal di sini. Ayo lari. Bahkan jika monster kosong ini nantinya bisa bebas, Fengdu akan mati. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Apa lagi yang ingin ku katakan? Cepat pergi. Banyak setan berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka sudah berencana mundur dan berusaha melarikan diri dengan cepat. Mereka merasa Fengdu iblis ini benar-benar orang baik. Praktisnya mengorbankan dirinya sendiri untuk orang lain. Ia jelas mengetahui betapa menakutkannya monster-monster hampa ini, namun ia tetap maju sendirian untuk menghentikan mereka, dan bersedia mengorbankan dirinya sendiri. Jika ini bukan iblis yang baik, lalu apa? Gemuruh gelombang. Pada saat ini, monster hampa yang tertahan oleh akar pohon dunia tampak sangat marah. Semakin marah mereka, semakin heboh mereka, semakin mengerikan kekuatan yang bisa mereka keluarkan. Bola-bola energi yang gelap, kacau, dan menakutkan keluar dari monster-monster kosong ini. Tampaknya menimbulkan korosi dan merusak segalanya. Akar pohon dunia yang menahan mereka sebenarnya mulai menunjukkan sedikit retakan. Bahkan dengan kekuatan pohon dunia, tampaknya ia tidak dapat sepenuhnya menahan monster-monster kosong ini. Setelah monster hampa ini melepaskan diri dari kekangan akar pohon dunia, mereka pasti akan mengambil kesempatan untuk melahap pohon dunia. Kamu benar-benar ingin melahapku. Kamu ingin mati. Mata siaping menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia tidak berpikir bahwa kekuatan pohon dunia saja akan cukup untuk membunuh monster kosong ini. Untuk membunuh monster kosong ini, dia mungkin membutuhkan seni dewa garis keturunannya, api gagak emas neraka. Hualala gelombang. Dalam sekejap, dia mengedarkan garis keturunan Helvirae Golden Crow di tubuhnya. 36 miliar sel Helvirae Golden Crow bergetar, seolah-olah 36 miliar matahari terbakar dengan dahsyat. Pada saat ini, api emas gelap yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya. Mereka keluar dari 108 ribu pori-pori di tubuhnya dan kemudian berkumpul bersama, membentuk lautan api emas gelap yang mencakup radius ratusan ribu kilometer. Samar-samar, gumpalan api emas gelap tampak membentuk gagak emas kecil. Suhu dalam radius 400 tahun cahaya meningkat dengan cepat. Bagian dari kekosongan ini terbakar hingga runtuh, dan muncullah lubang hitam. Bakar, ubah menjadi abu. Kilatan dingin muncul di mata siaping. Dia bertepuk tangan dan mengaktifkan Helvirae Golden Crow. Dalam sekejap, lautan api kemasan gelap ini meletus, membentuk miliaran gumpalan api. Api ini juga membentuk gagak emas api neraka kecil, seolah-olah itu adalah bayangan iblis yang lahir dari kedalaman neraka. Mereka tampaknya memiliki kesadarannya sendiri saat mereka menyerang monster kosong. Bang-bang-bang. Dalam sekejap, gagak emas api neraka kecil ini mencabik-cabik tubuh monster kosong ini. Gagak emas api neraka yang menakutkan membakar tubuh mereka. Api ini bahkan menggunakan energi gelap di dalam tubuh monster kosong ini sebagai bahan bakar, menyebabkan apinya menyala lebih dahsyat. Ah! Seratus ribu monster kosong mengeluarkan jeritan melengking pada saat yang sama, menghasilkan jeritan jiwa yang menakutkan. Itu membentuk gelombang-gelombang jiwa yang aneh dan kuat, menghancurkan makhluk hidup ke segala arah. Untungnya, setan-setan ini berlari dengan cepat ketika mereka melihat situasinya buruk. Jika tidak, tidak diketahui berapa banyak jiwa iblis yang akan hancur. Pada saat ini, monster hampa yang tidak mengetahui apa itu ketakutan juga merasakan sakit dan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rasa sakit dan ketakutan seperti itu merasuk jauh ke dalam jiwa mereka dan tidak dapat dilupakan. Gemuruh gelombang Hanya dalam beberapa saat, monster hampa tidak dapat menahan pembakaran api neraka gagak emas dan dibakar menjadi abu satu per satu, meninggalkan genangan materi gelap. 2356 Ini? Ini. Banyak iblis yang tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka mengira kali ini mereka pasti sudah mati. Devil kata itu dengan bodohnya menyerang ke depan dan mungkin akan hancur juga. Lagi pula, kapten mereka juga telah mati di tangan monster-monster kosong ini. Terlebih lagi, mereka tahu betapa menakutkannya monster hampa ini. Tidak apa-apa kalau mereka kuat, tapi yang terpenting, mereka tidak bisa dibunuh. Mereka tidak bisa dibunuh dengan cara biasa, jadi bagaimana mereka bisa melawannya? Tapi sekarang Bidu menyerang, sepertinya dia menggunakan api emas gelap yang aneh dan misterius. Saat terbakar, monster-monster kosong dibakar menjadi abu satu demi satu, tidak mampu membalas. Api macam apa ini? Bahkan monster hampa yang tidak bisa dibunuh itu tidak bisa menahannya. Terlalu menakutkan. Ini memang terlalu menakutkan. Sepertinya hanya ada tumpukan residu yang tersisa setelah dibakar. Siapa sangka monster-monster kosong itu tidak bisa menahan satu pukulan pun? Sepertinya monster-monster yang tidak bisa dibunuh ini masih memiliki kelemahan. Bidu ini terlalu misterius. Ia sebenarnya memiliki cara untuk membunuh monster hampa ini. Jika penguasa alam neraka tingkat tinggi mengetahuinya, itu pasti akan menimbulkan keributan besar. Banyak setan yang takjub. Mata mereka berkedip, memperlihatkan secercah cahaya. Mereka tahu kesulitan yang dihadapi oleh pesawat neraka tingkat tinggi. Mereka dikelilingi oleh monster kosong yang tak terhitung jumlahnya, lapis demi lapis. Alasan mengapa pesawat neraka tingkat tinggi ini tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menjelajahi pesawat neraka lainnya adalah karena sebagian besar kekuatan tempur mereka adalah untuk menjaga dari invasi monster kosong ini. Jika mereka bisa menemukan cara untuk membunuh monster kosong ini, itu pasti akan menyebabkan banyak Raja Iblis menjadi gila. Gemuru Gelombang-gelombang Dalam waktu beberapa saat, api neraka gagak emas menyebar hingga radius 1 juta kilometer. 100 ribu monster hampa dikelilingi oleh lautan api ini dan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Segera, monster-monster kosong ini dibakar sampai mati, hanya menyisakan tumpukan materi hitam misterius. Suara mendesing gelombang-gelombang. Melihat ini, pohon dunia di lautan kesadaran siaping segera menjadi sangat bersemangat. Tanpa menunggu perintahnya, akar pohon dunia menjulur dari kedalaman kehampaan. Akar ini seperti tentakel monster, melahap materi gelap yang ditinggalkan oleh monster kosong dan menyerap semuanya ke dalam tubuhnya. Hmm. Siaping dapat segera merasakan bahwa pohon dunia, yang telah menelan sejumlah besar materi gelap, kini tumbuh dengan kecepatan geometris. Tubuhnya semakin tinggi, akarnya semakin memanjang, dan cabang-cabangnya pun semakin banyak. Daun hijau zamrut yang lebat muncul di cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya. Walt Rune juga muncul di daun hijau zamrut, membentuk halaman kitab suci. Samar-samar, lingkaran cincin pohon misterius muncul di tubuh utama pohon dunia, memancarkan cahaya hijau zamrut yang merembes ke setiap bagian kehampaan, berkomunikasi dengan ruang dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, berkat pertumbuhan pohon dunia, domain luar angkasa Siaping juga berkembang. Tampaknya menjadi lebih solid, dan seluruh domain luar angkasa menjadi lebih tidak bisa dihancurkan. Dengan tubuhnya sebagai pusat, domain luar angkasa besar yang kokoh terbentuk, menyelimuti kekosongan ke segala arah seperti cangkang telur. Batas domain diringkas menjadi spes barir padat, yang tampak seperti tekstur cangkang kura-kura kuno. Ada juga banyak jimat khusus dan kuat yang muncul di sana. Seperti yang diharapkan, materi gelap ini sangat bermanfaat bagi pertumbuhan pohon dunia. Siaping sangat gembira, dia bisa merasakan bahwa setelah pohon dunia di tubuhnya melahap materi gelap misterius, pohon itu segera tumbuh pesat. Setidaknya dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Karena pertumbuhan pohon dunia, domain luar angkasa di tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Setiap pola hukum di kedalaman domain menjadi lebih misterius, kuat, dan tak terduga, seperti merek Dao. Di kejauhan, banyak setan juga merasakan aura yang semakin kuat di Siaping. Sial, monster ini menjadi lebih kuat. Baru saja, dia mampu mengalahkan Kapten Elderways hingga melarikan diri. Sekarang, dia menjadi lebih kuat lagi. Siapa di antara kita yang bisa menandinginya? Lari, cepat lari. Kita tidak bisa diam di sini, kalau tidak kita pasti mati. Tanpa Kapten Elderways, kita bukan tandingannya. Itu benar, selama kita bisa membocorkan berita bahwa boneka iblis ini memiliki kemampuan untuk membunuh monster kosong, kita pasti akan menghasilkan banyak uang. Mungkin Tuhan Besar akan memberi kita kekayaan yang tidak akan pernah bisa kita nikmati di masa depan. Seumur hidup, kita bahkan mungkin menjadi bangsawan karena ini. Benar, ayo cepat lari. Mata banyak setan berkedip-kedip. Mereka tidak menyanyiakan kata-kata lagi dan segera lari ke segala arah. Faktanya, kecepatan mereka bahkan lebih cepat dibandingkan saat mereka dikejar oleh monster kosong. Mencoba lari. Kalian semua, kembalilah ke sini. Sambil berpikir, Siaping segera merasakan pergerakan iblis. Jika sebelumnya, jika dia lari dari begitu banyak iblis, belum lagi mereka berpencar, dia mungkin benar-benar membiarkan beberapa dari mereka melarikan diri. Tapi sekarang, pohon dunia di tubuhnya telah tumbuh cukup besar, menyebabkan kekuatan dan kemampuan bawaannya meningkat secara eksponensial. Dia tidak bisa disebutkan secara bersamaan seperti sebelumnya. Domain luar angkasa. Dengan ledakan keras, dengan Siaping sebagai pusatnya, domain luar angkasa yang mencakup radius 400 tahun cahaya runtuh. Seolah-olah seluruh dunia sedang menimpa mereka, menyebabkan kekosongan terdistorsi. Dong. Hanya dengan satu serangan, seluruh ruang hampa terdistorsi. Semua kekuatan kehampaan ditekan, dan energi neraka yang mengalir juga terkunci sepenuhnya, menjadi tidak bergerak. Satu demi satu, iblis-iblis itu dikurung. Seolah-olah ada segel yang dipasang di tubuh mereka. Seluruh ruang di sekitar mereka tampak memadat, menyebabkan mereka tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa berpikir. Mustahil. Bagaimana domain luar angkasa bisa sekuat ini? Aku adalah iblis kuno dekat, puncak iblis kuno dekat pada saat itu. Aku hanya selangkah lagi dari alam kuno tengah. Namun, hanya dengan satu pikiran, aku ditekan hingga ke titik di mana aku tidak bisa bergerak. Lelucon macam apa ini? Aku tidak bisa bergerak. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Seolah-olah aku sedang ditekan oleh gunung berjari lima. Semua kekuatanku sia-sia. Aku bahkan tidak bisa menembus ruang kehampaan ini. Kesenjangannya terlalu besar. Kesenjangannya terlalu besar. Apakah ini benar-benar iblis kuno dekat seperti kita? Tidak ada yang berani mengatakan tidak bahkan jika kami mengatakan bahwa orang ini adalah iblis kuno pertengahan. Semua iblis ketakutan. Mereka bisa merasakan kesenjangan besar antara mereka dan Siaping. Jika dia mau, dia bisa menghancurkan sebagian besar dari mereka hanya dengan satu pikiran. Apakah kamu memilih untuk menyerah? Atau kamu memilih untuk mati? Siaping menatap setan-setan ini dari atas. Persis seperti itu, dia melihat. 2357 Menghadapi intimidasi dan paksaan Siaping, para iblis tidak ragu sama sekali. Setelah menyaksikan kekuatan mengerikan Siaping, iblis yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat tidak memiliki rasa kesopanan. Mereka semua menyatakan kesediaannya untuk tunduk dan tidak melawan. Hasilnya berjalan lancar, semua iblis menyerah. Tentu saja, Siaping juga secara paksa mengukir kutukan Dewa Neter pada mereka. Dengan cara ini, bahkan jika mereka ingin mengkhianatinya lagi, mereka harus membayar harganya dengan nyawa mereka. Oleh karena itu, iblis-iblis dari alam neraka yang lebih tinggi ini telah dijinakkan sepenuhnya. Awalnya, beberapa dari mereka berencana berpura-pura menyerah dan kembali ke pesawat aslinya sementara Siaping tidak memperhatikan. Tapi sekarang, dia telah benar-benar memutuskan pikiran mereka, dan mereka tidak lagi berani untuk tidak setia. Pada saat ini, kekuatan iblis di neraka terbakar membengkak sekali lagi. Lebih dari 20 setan kuno dan lebih dari 300 setan abadi muncul. Kekuatan semacam ini cukup untuk menyapu seluruh alam neraka yang lebih rendah. Menguasai Satu demi satu iblis melangkah maju dan dengan hormat menyapa Siaping, menyatakan kesetiaan mereka. Bagus sekali, ceritakan tentang asal-usulmu, dari mana asalmu, dan apa rencanamu. Siaping tidak membunuh iblis-iblis ini karena mereka sangat berharga. Dari kelihatannya, mereka sepertinya berasal dari alam neraka yang lebih tinggi. Oleh karena itu, mereka pasti tahu lebih banyak tentang neraka daripada semua iblis di neraka yang membara. Dia ingin belajar lebih banyak tentang dunia neraka dari setan-setan ini. Iya. Setan-setan itu segera menceritakan semua yang mereka ketahui kepadanya. Begitu. Jadi beginilah alam neraka terbagi. Beberapa jam kemudian, Siaping mengangguk. Melalui penjelasan rincin setan, ia memiliki pemahaman dasar tentang dunia neraka yang luas. Yang pertama adalah pembagian alam neraka. Menurut sumber, area, dan iblis yang mereka pelihara, mereka dibagi menjadi beberapa tingkatan. Pesawat yang paling lemah adalah pesawat yang lebih rendah. Jumlah bidang ini terlalu banyak, seperti pasir abadi. Mereka dapat ditemukan di setiap sudut neraka. Tidak ada iblis yang dapat mengetahui dengan pasti berapa jumlahnya. Makhluk paling kuat di alam neraka ini adalah iblis kuno. Pesawat neraka tingkat menengah bahkan lebih kuat daripada pesawat neraka tingkat rendah. Itu setidaknya 10.000 kali lebih kuat daripada pesawat neraka rendah, dan luas permukaannya juga sangat luas. Alam neraka seperti itu bisa melahirkan setan-setan kuno dan abad pertengahan. Alam neraka tinggi secara alami lebih kuat daripada alam neraka menengah. Ukurannya jutaan kali lebih besar dari medium health lane, dan wilayahnya tidak terbatas. Pesawat neraka seperti itu bisa membiarkan iblis kuno dan bahkan iblis dari alam tak terkalahkan. Dan mereka datang dari alam yang lebih tinggi yang disebut neraka racungu. Besarnya tidak terbayangkan. Bahkan gabungan miliaran neraka terbakar tidak dapat dibandingkan. Oleh karena itu, tidak masuk akal jika setan-setan ini mengatakan bahwa setan-setan di neraka yang membara adalah setan-setan pedesaan. Rasanya seperti membandingkan negara kepulauan yang tidak dikenal dengan Amerika Serikat. Mereka tidak dapat disebutkan secara bersamaan. Mereka tidak ingin menempati tempat pedesaan seperti itu. Mereka hanya ingin menjarah sumber daya dari pesawat neraka tingkat rendah ini dan menukarnya dengan kekayaan sehingga mereka dapat kembali ke neraka racun dan menjalani kehidupan Pestapora. Kamu ingin menjarah? Siaping memandang kelompok setan ini dengan ekspresi aneh. Perilaku seperti ini mengingatkannya pada masa penjajahan di bumi. Para perompak yang berangkat dari Eropa juga berlayar kemana-mana, menemukan daratan baru, dan menjarah suku-suku primitif. Sekarang setan-setan ini melakukan hal yang sama. Saya minta maaf, Guru. Kami tidak berpikir matang dan melakukan hal keji seperti itu. Saya berharap Guru dapat memaafkan kami. Kami pantas mati. Setan-setan itu merasa malu. Jika mereka tahu Siaping sangat kuat, mereka tidak akan berani memprovokasi dia. Pada akhirnya, bukan saja mereka tidak berhasil menjarah harta karun itu, mereka semua menjadi tawanan, dan bahkan kaptennya pun meninggal. Ini hanyalah kerugian besar, dan mereka menderita kerugian ganda. Tidak apa-apa. Aku tidak menyalahkanmu. Yang lemah adalah mangsa yang kuat. Ini neraka. Siaping melambaikan tangannya dan tidak peduli. Perilaku kelompok setan ini normal di neraka. Meskipun tidak ada iblis bajak laut seperti Elvis, akan ada iblis lain. Dikatakan bahwa perilaku petualangan semacam ini telah dilegalkan dan populer di alam neraka yang lebih tinggi. Setan yang tak terhitung jumlahnya dari alam neraka yang lebih tinggi ingin keluar dan berpetualang, mencoba menjadi kaya dalam semalam. Lagi pula, selama mereka menemukan alam neraka baru yang lebih rendah, mereka bisa menjadi kaya dengan cepat. Setan mana yang tidak tergoda. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Guru. Kelompok iblis itu bersyukur dan segera menghela nafas lega. Lagi pula, jika Tuhan mereka menyimpan dendam, mereka takut mereka tidak akan bisa duduk diam di masa depan. Mereka tidak tahu kapan Tuhan mereka akan menemukan alasan untuk membunuh mereka. Neraka bagian bawah, neraka tengah, neraka tinggi. Jadi dari alam neraka manakah iblis yang berkomplot melawanku berasal? Apakah itu alam tengah neraka? Alam neraka seperti itu memang bisa melahirkan setan-setan kuno. Tapi jika pihak lain berasal dari alam neraka yang lebih tinggi, maka itu akan sedikit merepotkan. Siaping mengusap dagunya. Sebelumnya, dia telah merencanakan melawan iblis kuno itu untuk melampiaskan amarahnya. Agaknya, iblis kuno yang dikomplotkan olehnya tidak akan membiarkannya begitu saja. Jadi dia merasa bahwa dia mungkin perlu membuat beberapa persiapan terlebih dahulu untuk melawan balas dendam iblis kuno. Memikirkan hal ini, dia terus bertanya, lalu bagaimana dengan alam neraka yang lebih tinggi? Apakah ada alam neraka yang lebih kuat? Saya tidak yakin. Setan kuno menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah melihat alam neraka yang lebih kuat dari alam neraka yang lebih tinggi, tapi memang ada legenda serupa yang beredar di seluruh alam neraka. Dikatakan bahwa alam neraka lebih kuat daripada alam neraka yang lebih tinggi. Alam neraka seperti itu melahirkan dewa-dewa iblis yang menakutkan, yang merupakan penguasa hebat yang dapat menyapu bersih semua iblis. Tapi alam neraka seperti itu tampaknya mustahil dijangkau oleh iblis biasa. Tampaknya berada di dimensi lain, tidak dapat didekati, tidak dapat disentuh, dan tidak dapat dijangkau. Pesawat iblis neraka Mendengar ini, siaping menyipitkan matanya. Mungkin alam neraka seperti itu benar-benar ada. Bagaimanapun, keberadaan garis keturunan gagak emas adalah bukti terbaik. Jika dewa iblis tirani seperti itu tidak ada, bagaimana garis keturunan seperti itu bisa diturunkan. Tapi memikirkan hal seperti itu sekarang rasanya terlalu jauh. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia pikirkan saat ini. Akan lebih baik untuk memikirkannya ketika dia maju ke alam yang lebih tinggi. 2.358 Siaping terus bertanya kepada iblis-iblis ini tentang neraka guberacun. Dia menemukan bahwa neraka tingkat tinggi ini sangat jauh dari neraka yang membara. Bahkan jika iblis-iblis ini ingin kembali, itu akan memakan waktu lama. Namun, bagi iblis dengan rentang hidup yang tak ada habisnya, jumlah waktu ini bukanlah apa-apa. Lagipula, waktu perjalanan ratusan atau bahkan ribuan tahun sudah menjadi hal biasa di dunia infernal. Guberacun neraka Sepertinya jika saya punya waktu, saya bisa menemukan kesempatan untuk pergi ke neraka tingkat tinggi ini. Mungkin saya bisa mendapatkan lebih banyak informasi berguna dan harta karun neraka. Siaping menyentuh dagunya, memikirkan langkah selanjutnya. Namun, dia baru saja memikirkannya. Untuk saat ini, dia tidak ingin masuk neraka tingkat tinggi. Lebih baik memperkuat base camp-nya, neraka yang membara. Jika neraka terbakar dihancurkan, maka jalur spasial menuju dunia infernal akan hilang. Bahkan jika dia ingin mencari tempat untuk memasuki dunia infernal di masa depan, itu akan sangat sulit. Oleh karena itu, pertahanan neraka yang membara adalah prioritas utama. Dia tidak sanggup kehilangannya. Beberapa hari kemudian, kelompok iblis dari neraka Guberacun ini telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam neraka terbakar. Karena kutukan Dewan Eter, mereka tidak berani menimbulkan masalah di neraka terbakar. Semuanya patuh dan setia. Siaping melemparkan setan-setan ini ke luna untuk dikelola dan kemudian kembali ke alam semesta asli. Aku akhirnya kembali. Sekali lagi kembali ke kota Guntur di wilayah Laut Guntur di zona mistik, siaping merasakan aura yang akrab dan langsung merasa bahagia. Lagipula, bagaimanapun juga, dunia infernal sangat tidak cocok untuk ditinggali manusia. Bau belerang ada di mana-mana. Namun, perjalanan ke dunia infernal ini memberinya banyak manfaat. Pertama-tama, garis keturunan infernal Golden Crow miliknya telah berevolusi lebih jauh, dan dia melewati kesengsaraan Guntur. Kemudian, dia berhasil menerobos ke alam kuno dekat dan memahami hukum luar angkasa. Hal ini membuat kekuatan tempurnya meningkat secara geometris, dan dia meningkat pesat. Setelah itu, dia juga bergabung dengan asal mula neraka hangus, menyebabkan neraka terbakar berkembang lebih jauh. Kekuatan iblis di bawah komandonya juga telah berkembang pesat. Jika dia membawa iblis-iblis ini kembali ke alam semesta, dia mungkin akan menjadi penguasa suatu kekuatan, cukup untuk menyapu bersih banyak sekte kelas Sein biasa. Korin, apakah terjadi sesuatu yang besar di wilayah Laut Guntur baru-baru ini? Siaping bertanya. Memang benar, sesuatu yang besar telah terjadi. Korin berkata dengan suara yang dalam, baru-baru ini, pergerakan di pihak ras iblis sangat tidak biasa. Sangat tenang. Tampaknya mereka terus-menerus mengumpulkan pasukan untuk membiarkan sejumlah besar orang suci iblis, serta bawahan mereka ras kembali. Arus bawah melonjak, tampaknya mereka bersiap untuk perang. Tampaknya awan gelap perang membayanginya, seolah-olah perang akan datang. Bersiap untuk perang. Setelah mendengar ini, Siaping menyipitkan matanya. Wilayah Laut Guntur ditempati oleh berbagai ras tingkat puncak, membentuk keseimbangan yang mengerikan di antara mereka. Wilayah ini telah damai selama miliaran tahun. Sejujurnya, keseimbangan seperti itu sangat sulit untuk dirusak. Mengapa setan-setan begitu percaya diri? Tidak, seharusnya mereka memiliki kekuatan untuk memulai perang. Mungkinkah mereka sudah memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkan umat manusia kita dan menjadi penguasa wilayah Laut Guntur? Ini memang sangat aneh. Banyak pemimpin tertinggi klan manusia juga bingung tentang hal ini. Mereka tidak tahu apakah klan iblis sengaja mencoba menyesatkan mereka atau apakah itu benar. Corin mengangguk. Tapi lebih baik aman daripada menyesal. Para Dimensein itu tidak bodoh. Jika mereka tidak memiliki keyakinan mutlak, bagaimana mungkin mereka berani memulai perang? Oleh karena itu, para pemimpin tertinggi klan manusia telah mengeluarkan misi intelijen mendesak kepada para orang suci yang agung. Mereka membutuhkan Sein untuk menyelidiki apa yang terjadi di Diman Rache. Apa yang mereka lakukan sehingga memberi mereka kepercayaan diri untuk mengubah status quo dan memulai perang. Jika ada yang bisa menyelesaikan misi ini, mereka akan diberi hadiah 100 juta poin. Oleh karena itu, para orang suci di seluruh kota Guntur mendidih karena kegembiraan. Masing-masing dari mereka menggosok telapak tangan mereka. 100 juta poin. Setelah mendengar ini, Siaping mengangkat alisnya. Menyelidiki intelijen saja akan memberi hadiah 100 juta poin. Ini adalah hadiah yang sangat besar. Tidak mengherankan jika banyak orang suci yang tergoda. Lagi pula, jika orang suci abadi ingin mendapatkan 100 juta poin, mereka harus menghabiskan banyak usaha dan mengalami banyak bahaya. Hadiah sebesar itu sudah cukup untuk membuat banyak orang suci mengambil risiko karena putus asa. Tapi misi ini tidak mudah untuk diselesaikan, bukan? Siaping bertanya. Tentu saja tidak semudah itu. Jika semudah itu, para pemimpin tertinggi klan manusia tidak akan memberikan 100 juta poin sebanyak itu, sehingga menyebabkan banyak orang suci menjadi gelisah. Corin berkata dengan suara yang dalam. Pertama-tama, intelijen ini tampaknya merupakan informasi rahasia dari para pemimpin tertinggi ras iblis. Bahkan di antara para pemimpin tertinggi ras iblis, hanya sedikit orang suci iblis yang mengetahuinya. Oleh karena itu, meskipun klan manusia kita memiliki mata-mata di dalam dimen raceh, kami tidak dapat memperoleh informasi penting apapun. Kedua, ras iblis juga memiliki kota di benua guntur sebagai basisnya. Itu disebut kota Heimus. Kota ini dijaga ketat, tidak kalah dengan kota guntur klan manusia. Oleh karena itu, hampir mustahil bagi orang suci dari klan manusia untuk menyelinap ke kota ini. Hal ini menyebabkan kurangnya informasi tentang ras iblis. Ia mengungkapkan, sangat sulit mendapatkan informasi tersebut. Sejauh ini, banyak orang suci yang telah menerima misi tersebut, namun tidak satupun dari mereka yang dapat menyelesaikannya. Jadi bisa dikatakan, mustahil bagi klan manusia untuk menyelinap ke kota Heimus ras iblis. Siaping menyipitkan matanya. Tentu saja. Korin berkata tentu saja, meskipun teknologi ras iblis tidak sekuat yang dimiliki klan manusia, tidak mungkin setiap manusia memiliki chip pintar yang menyimpan informasi genetik setiap makhluk hidup. Namun, mereka juga memiliki metode pendeteksian yang unik. Sepertinya mereka bisa memeriksa garis keturunan setiap iblis. Jika mereka tidak cocok dengan garis keturunan ras iblis, mereka akan dianggap sebagai musuh dan dibunuh di tempat. Manusia tidak bisa menyelinap masuk. Garis keturunan ras iblis. Kalau begitu, bukan tidak mungkin untuk menyelinap ke kota ras iblis. Kekuatan topeng non-fase dapat menjelma menjadi segala sesuatu di dunia. Mungkin itu bisa menipu metode pendeteksian ras iblis. Siaping menyentuh dagunya. Memang mungkin untuk menipu mereka, tapi apa yang ingin kamu lakukan? Jangan bilang kamu ingin menyelinap ke kota Heimus. Mendengar hal tersebut, Korin langsung terkejut. Saya memang punya ide serupa. Kata Siaping. Tidak, hal seperti ini sama sekali tidak mungkin. Korin segera berkata, seperti kata pepatah, seorang pria sejati tidak akan berdiri di bawah tembok yang runtuh. Kota Heimus adalah markas besar ras iblis. Ada banyak sekali susunan pembatas dan paradimensein sama lazimnya dengan awan. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, itu akan terjadi. Akan sulit untuk melarikan diri meskipun kamu mempunyai sayap. Anda tidak perlu mengambil risiko untuk menyelinap ke kota Heimus sekarang. Sekalipun Anda memiliki kepastian yang besar, sebaiknya Anda tidak melakukannya. Ekspresi Korin sangat serius. Dia ingin menghentikan perilaku Sembrono Siaping. 2360 Benar, Tuan, menyelinap ke kota Heimus adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa Anda lakukan. Mendengar ini, sapi hijau itu berdiri di sisi yang sama dengan Korin. Menurut potensi guru saat ini, jika Anda terus berkultivasi, cepat atau lambat Anda akan berdiri di puncak alam semesta. Hanya 100 juta poin tidak berarti apa-apa bagi Tuan-nya saat ini. Tidak ada apa-apanya. Dia tidak perlu mengambil risiko sebesar itu untuk menyusup ke kota Heimus. Meski risiko terjadinya kecelakaan sangat kecil, namun entah apa yang akan terjadi. Lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Status guru sangat berharga, tidak perlu melakukan hal bodoh seperti itu. Ia juga dengan tegas menentang perilaku Sembrono Siaping. Jangan khawatir, saya tidak ingin mengadili kematian. Saya juga tahu bahayanya masalah ini. Jika saya tidak memiliki kepastian yang mutlak, saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Siaping juga memahami kekhawatiran sapi hijau dan Korin. Faktanya, dia tidak sebodoh itu, dia juga tidak akan menjadi sombong setelah menjadi kuat dan meremehkan ras iblis. Bagaimanapun, kota Heimus adalah sarang ras iblis di benua Guntur. Ada banyak ahli di sana, dan bahkan sage iblis kuno pun menekannya. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Setelah keberadaannya ditemukan oleh sage iblis kuno, dan dia masih berada di kota Heimus, mustahil baginya untuk melarikan diri. Pada dasarnya tidak ada kemungkinan dia melarikan diri. Kalau begitu, Tuhan, apakah Anda punya sarana khusus? Sapi hijau itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika saya tidak memiliki kepastian mutlak, saya tidak akan setuju melakukan hal seperti itu. Korin juga memandang Xiaoping dengan sangat serius, ingin mengetahui pikiran dan maksud Xiaoping. Teknik Doppelganger Xiaoping tersenyum sedikit. Faktanya, dia sudah lama ingin memadatkan kekuatan magis Doppelganger. Karena ada terlalu banyak hal yang harus dia lakukan, dia tidak bisa memisahkan diri. Jika dia bisa menyingkat beberapa Doppelganger, dia bisa muncul di tempat berbeda pada waktu yang sama. Faktanya, ini juga akan sangat bermanfaat untuk menyembunyikan identitas palsunya seperti Wu-Wudi, Fengdu, dan sebagainya. Itu tidak akan mudah ditemukan oleh orang lain atau kekuatan lain. Teknik Doppelganger, ini memang metode yang bagus. Masalahnya adalah kekuatan magis Doppelganger saat ini terlalu lemah. Paling banyak, ia memiliki sepersepuluh ribu kekuatan tubuh utama. Akan sulit untuk bersembunyi dari deteksi ras iblis. Corin berkata dengan suara yang dalam. Di alam semesta, ada banyak ahli yang telah mempraktikkan kekuatan magis Doppelganger dan dapat memadatkan ribuan Doppelganger sekaligus. Masalahnya adalah Doppelganger tersebut sangat rentan. Tidak mungkin bersembunyi dari sistem pertahanan Kota Hemus. Jika sesederhana itu, Kota Hemus pasti sudah menjadi saringan sejak lama. Memang benar teknik cloning biasa tidak akan berhasil. Namun, yang saya kembangkan berbeda. Siaping berkata dengan percaya diri. Dia juga telah memeriksa semua jenis teknik rahasia dari istana All Science Ras Manusia. Sayangnya, tidak ada satupun teknik cloning yang sangat ampuh. Semuanya bernilai kecil. Klon yang terkondensasi terlalu lemah dan tidak dapat dibandingkan dengan tubuh aslinya. Terlebih lagi, sangat mudah bagi musuh untuk menemukan kekurangannya. Namun, dia memiliki keberadaan sistem yang mencantumkan banyak kemampuan ilahi kuat yang terkait dengan cloning. Di antaranya adalah teknik rahasia cloning, teknik cloning asal hebat. Teknik rahasia Doppelganger ini sangat kuat. Itu memungkinkan seseorang untuk menciptakan Doppelganger yang kuat dengan memisahkan asal tubuhnya. Selain itu, kekuatan si Doppelganger akan menjadi 90% dari kekuatan aslinya. Dia bisa menyingkat sembilan klon serupa. Faktanya, kesembilan klon tersebut bahkan dapat berkultivasi pada saat yang sama, yang setara dengan meningkatkan kecepatan kultivasi sebanyak sembilan kali lipat. Ada juga hubungan mental yang sangat kuat antara Doppelganger dan tubuh aslinya. Tidak peduli seberapa jauhnya mereka, hubungan mental dapat terbentuk. Tidak ada kekuatan yang dapat menghalangi mereka. Terlebih lagi, jika Doppelganger tersebut mati, selama tubuh aslinya tidak mati, dia dapat menggunakan sejumlah kekuatan asal untuk mengembalikan Doppelganger tersebut ke kondisi puncaknya. Oleh karena itu, selama dia berhasil mengembangkan teknik rahasia ini, Siaping akan dapat menyingkat Doppelganger dan mengirimkannya ke kota Ras Iblis di benua Guntur, kota Hemus. Biarpun Doppelgangernya ditemukan oleh Dimensage, maka Doppelganger tersebut bisa langsung mati tanpa melukai tubuh aslinya. Ini adalah teknik rahasia tambahan yang sangat kuat. Memikirkan hal ini, Siaping tidak ragu-ragu. Sistem, tukarkan dengan teknik kloning asal hebat ini. Ya, Tuan Rumah, karena teknik kloning asal hebat ini adalah teknik terlarang, maka dibatasi oleh hukum alam semesta. Oleh karena itu, ini unik. Jika Tuan Rumah berhasil mengolahnya, maka tidak ada orang lain di alam semesta ini yang berhasil mengolahnya. Itu. Sistem mengatakan, karena ini adalah teknik terlarang, harganya juga cukup mahal. Jika Anda ingin berhasil menukarnya, kali ini Anda harus mengeluarkan 50 kristal kebencian. Saya harap Tuan Rumah dapat mempertimbangkannya dengan hati-hati. 50 kristal kebencian. Mendengar ini, Siaping tercengang. Ini adalah teknik rahasia budidaya termahal yang pernah dia tukarkan. Namun, teknik kloning asal hebat ini memang sepadan dengan harganya. Silakan, tidak ada masalah. Dia tidak ragu-ragu. Bagaimanapun, dia memiliki ribuan kristal kebencian pada dirinya. Hanya 50 kristal kebencian bukanlah apa-apa. Ya, Tuan Rumah. Mendengar ini, sistem menjawab. Gemuru gelombang-gelombang. Dalam sekejap, arus hangat segera mengalir ke kedalaman lautan kesadaran Siaping, menerangi dirinya. Segera, sejumlah besar gambar, informasi, dan informasi tentang jimat ajaib mengalir ke lautan kesadarannya. Jadi begitu, ini adalah teknik kloning asal hebat. Sungguh menakjubkan. Siaping memahami teknik rahasia terlarang ini dalam sekejap dan memahami cara mengolahnya. Tanpa bantuan sistem, mungkin diperlukan setidaknya seribu tahun untuk memahaminya. Tapi sekarang, dia mempelajarinya dalam sekejap. Suara mendesing gelombang-gelombang. Dia mengoperasikan teknik kloning asal besar, dan kekuatan asal serta kekuatan jiwa di tubuhnya segera terbagi menjadi sembilan. Bagi Siaping, ini hanyalah sepotong kue. Karena dia pernah mengolah sutra panu sebelumnya, dia sudah memiliki sembilan ruang rumah ungu. Oleh karena itu, budidaya teknik kloning asal besar agak alami dan tidak membutuhkan banyak usaha. Tampaknya teknik kloning asal mula agung dan sutra panu memiliki asal usul yang sama. Setelah mempelajari sutra panu, cukup mudah untuk mengembangkan teknik kloning asal usul agung. Wuss! Dalam sekejap, energi asal pada tubuh Siaping segera terbagi menjadi sembilan, terkondensasi menjadi benih jimat ajaib. Mereka perlahan berputar di udara seperti angin topan, memancarkan aura yang kuat dan misterius. Ribuan retakan kecil muncul di kehampaan, dan sembilan benih ajaib segera menyerap sejumlah besar energi misterius dari kedalaman retakan di kehampaan tersebut. Kemudian, mereka langsung berubah menjadi tubuh nyata, seolah-olah daging dan darah telah sepenuhnya membentuk tubuh Siaping. Selesai! Mata Siaping berbinar, dan dia tiba-tiba menemukan ada sembilan klon di sekitarnya, masing-masing memancarkan aura kuat dan mendistorsi ruang. Mereka hampir sama dengan tubuh aslinya, dan mata mereka sangat tajam. Jika bukan karena dia, tidak akan ada yang bisa menemukan perbedaan antara tubuh aslinya dan klonnya. Mata Siaping berbinar, dan dia tiba-tiba menemukan apa yang lain. Terima kasih.